Agar proses pembelajaran di SMA Negeri 10 Kota Jambi lebih menarik, setiap guru dituntut memberikan pembelajaran yang kreatif menggunakan berbagai media pembelajaran. Untuk itu, pihak sekolah memberikan sosialisasi kepada guru dengan mendatangkan pemateri langsung dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Isi Padang Panjang. Saat ini tidak lagi zamannya guru mengajar dengan hanya ceramah dan mencatat saja. Guru harus menggunakan media multimedia seperti gambar dan video untuk mengurangi kejenuhan siswa. Karena kita bisa diisi pada banyak, kebetulan lebih spesifiknya dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain karena kebetulan di Profession 5 itu kami mempunyai beberapa operasi yang berhubungan dengan media dan multimedia, jadi kita sebetulnya kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu Tulu, 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 bagaimana membuat media pembelajaran diharapkan dengan pelatihan ini guru dapat mengaplikasikan kepada siswa dalam memberikan pelajaran. Hal ini guna memacu siswa lebih aktif hingga mampu memahami setiap pelajaran. Pertama adalah bahwa kita menggandeng dari teman-teman dari ISI ya, Institut Seni Indonesia Padang Panjang khususnya. Itu dalam rangka mentransfer keilmuan mereka kepada teman-teman saya khususnya di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Dengan kita berbagi informasi seperti ini, nanti yang disampaikan oleh narasumber dari ISI Padang Panjang ini bisa menjadi bagian dari kawan-kawan saya untuk belajar kemudian melakukan praktek dan menerapkannya nanti di dalam kelas. Terima kasih.